Intro Toyota kembali menciptakan gebrakan dengan akan merilis all new Toyota Rush 2024 yang menghadirkan seluruh perubahan Dengan transformasi signifikan, mobil ini telah menjadi salah satu low SUV terbaik di Indonesia Dengan gambaran desain yang revolusioner, all new Toyota Rush Hybrid 2024 hadir sebagai pilihan ideal bagi Anda yang menginginkan gaya tangguh dan modern Dilengkapi dengan teknologi hybrid terkini, mobil ini menjanjikan pengalaman berkendara yang memadukan gaya hidup modern dengan efisiensi energi SUV konsep yang menarik untuk menjadi desain all new Toyota Rush 2024 adalah Toyota TJ Cruiser Mobil konsep ini memiliki desain yang sedikit berbeda, bentuknya mengotak dan terkesan bersudut Tapi desain itu yang tetap dipertahankan untuk diterapkan pada versi produksi untuk all new Rush nanti Lalu bagaimana spesifikasinya? Berikut reviewnya dari kami Halo semua, selamat datang di channel Oblitz Toyota TJ Cruiser menggunakan platform TNG-A seperti mobil-mobil baru Toyota lainnya Desain eksterior identik dengan yang pernah dipamerkan Sisi depannya terdiri dari grill berpola rumah lebar berbentuk trapezoidal Memanjang ke bawah hingga bumper Sementara lampu utamanya ada di sisi kanan dan kiri dipisahkan grill berbentuk bulat Lampu dengan desain unik juga terlihat pada sisi belakang mobil Untuk mengimbangi bagian depannya Kenop pintu juga didesain membulat terlihat senada dengan lampu bulat di depan dan belakang Ada yang berbeda pada interiornya antara versi konsep dan produksi Jika pada versi konsep hanya ada pilihan konfigurasi 2 baris 4 penumpang Pada versi produksi disebut ditambah dengan pilihan konfigurasi 3 baris 5 atau 7 penumpang Sangat cocok untuk Toyota Rush 2024 nanti Kursi penumpang depan hingga paling belakang bisa ditidurkan untuk menambah ruang bagasi Mobil ini juga disebut bisa mengangkut barang dengan panjang 3 meter Meskipun ukurannya mirip Toyota CH-R Tapi TJ Cruiser memiliki proporsi yang sangat berbeda karena bentuknya yang kotak Dalam rencana produksi nanti Toyota akan menciptakan kabin yang luas dengan konfigurasi 5 atau 7 kursi Kemudahan pengangkutan barang dipermudah dengan gaya pintu sliding Sementara itu SUV ini juga dibekali dengan Toyota Safety Sense yang terbaru dan lengkap TJ Cruiser diharapkan menggunakan powertrain TNGA yang sudah dikenal Termasuk untuk varian hybrid 1,8 liter dari Prius Dan mesin 2 liter baru dari RAV4 Mesin hybrid 2,5 liter dari RAV4 kemungkinan juga masuk dalam pertimbangan untuk disematkan pada mobil ini Soal harga Toyota TJ Cruiser dibanderol mulai 2,45 juta hingga 4 juta yen Atau 303 juta sampai 495 jutaan rupiah Tentu harga tersebut sangat cocok untuk all new Toyota Rush Dengan basis desain TNGA serta fitur Safety Sense yang lengkap Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Basis desain all new Toyota Rush TNGA 2024 ini Mohon sampaikan di kolom komentar Sampai jumpa 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 di kolom komentar